Hai 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 everybody what's up cuy welcome back again tog Boss Gattles channel ya cuy kali ini ke video tutorial lagi ya cuy ya video video gamenya nanti dulu ya cuy ini pembahasan tentang tutorial dulu lah cuy ya jadi langsung saja kita ke tutorialnya video ini menjelaskan tentang yaitu cara live stream di Facebook atau YouTube ya cuy ya dengan menggunakan PC atau komputer cuy ya jadi saya ini menggunakan yang namanya OBS studio cuy ya jadi kalian terserah sih mau menggunakan stream YouTube itu juga boleh atau platform yang lain cuman ini tutorial saya menggunakan OBS studio cuy ya jadi langsung saja ke intinya nah yang perlu kalian pertama ketahui yang menuju nya itu ya cuy kalian harus ke setting dulu tentang streamnya cuy ya jadi gini cuy bentang nah langsung saja kalian kalian pergi ke settingnya cuy ya nah di setting ini di pengaturan ini cuy ya kalian pergi ke stream nah kalian Facebook live ya atau mungkin YouTube bisa terserah kalian ya cuy ya nah untuk stream kayaknya kalian pergi ke Mozilla kalian pergi ke kalian wajib wajib punya yang namanya fanspeak ya cuy ya nah ini contoh punya saya cuy ya kalian setting dulu disini cuy ya kalian mau judul streamnya apa lalu keterangannya nah ini wajib juga kalian stream game game apa kalian tandai supaya nanti di platform game itu live streaming kalian muncul ya cuy ya jadi lebih mudah lagi untuk menjangkau penonton ya cuy nah ini yang namanya stream game ya cuy ya kalian salin seperti ini cuy ini ini wajib gunain kalau kalian mau live itu wajib nyalin ya cuy ya jadi kalau nyalinnya kemarin gunain sekarang itu ya udah kada luar stream game ya cuy ya jadi kalian kalau mau stream wajib salin dulu lalu kalian copy pastikan ke yang namanya stream game ini cuy ya contoh seperti ini cuy ya kita park al lalu delete kita kontrol ya cuy nah seperti ini nah lalu kalian klik update ya cuy ya nah sebelum klik update ya cuy kalian setting lagi ke output ya ini pergi ke output lalu kalian pergi ke streaming ya jangan recording ini kalian sekarang kan ini mau membahas tentang streaming ya cuy nah untuk streamnya kalian bisa screenshot ya cuy ini yang saya gunakan bentar cuy ya nah kalian bisa gunakan cuy ya ini settingnya seperti ini cuy ya ini saya setting paling low jadi kalau sepik PC kalian atau komputer kalian minimum atau spesifikasi spesifikasi minim ya cuy ya masih pecah-pecah kentang ya cuy jadi settingnya seperti ini cuy ya kalau rate kontrolnya CBR nah bitrate ini ya menjelaskan tentang seberapa kenceng koneksi upload kalian ya cuy upload koneksi internet kalian ya maksudnya ini cuy ya ini terserah saya nih sini menggunakan kartu gsm biasa paling maksimal mentok di seribu ya cuy ya seribu kbps ini maksudnya seribu kbps itu satu MB cuy perbandingannya cuy ya nah untuk itu terus kita centang yang mana yang namanya use custom buffer size ya cuy ya nah buffer size nya saya menggunakan 2500 nah keyframe keyframe interval itu saya gunain dua ya cuy ya lalu bawahnya cpu music music itu very fast maaf kacau banget bahasa Inggrisnya cuy nah profilnya non tunenya non nah ini setting dalam outputnya cuy ya seperti ini nanti kalian kalau speednya PC kalian masih standar ya cuy jadi ini sudah enak cuy buat list streaming ya gambarnya pun gak terlalu ya gak terlalu parah sih cuy ya sudah lumayan enak di delang eh di delang sudah lumayan enak ditonton penonton cuy ya jadi lanjut ke selanjutnya setting selanjutnya cuy ya kita ke video cuy ya nah untuk video kalian juga base canvas resolution kalian gunain 1280 x 720 nah untuk output scale resolution kalian 852 x 480 ya cuy ya itu kalian setting seperti itu cuy ya nah untuk downscale filter kalian terserah ini ya terserah kalian mau gunain yang berapa nah saya gunain lens cost super scaling 36 samples ya cuy ya nah untuk common fps values nah ini mungkin apa ya namanya fps nya mungkin biar stabil sesuai prosesor komputer kalian saya gunain 30 ya cuy ya ini saya ini spek komputer saya juga masih low ya cuy ya masih standard jadi gunanya seperti ini settingnya seperti ini cuy ya lalu kalau udah ini sebernya simple banget cuy kalian apply lalu oke nah cuy ya untuk audionya ya cuy ya untuk audionya kalian itu gunain yang namanya ini cuy ya auto input capture ya cuy ini terserah kalian ya terserah kalian ya terserah kalian mau menggunakan mikrofon yang mana cuy ya ini ini terserah kalian mikrofon yang ada di PC atau mikrofon yang terminal USB yang mungkin kalian gunakan ya ini terserah ya ini saya menggunakan USB device ya cuy ya jadi ini saya menggunakan terminal USB jadi saya menggunakan ini cuy ya mikrofon 3 USB device ya cuy ya kayak gini cuy nah untuk kalian yang bingung menaruh ini itu sih gimana ya caranya kok live streamnya ada musiknya ada musik DJnya itu ke belakang tapi ini kok nggak bisa gitu cuy ya caranya seperti ini cuy ya kalian guna apa klik yang tanda plus ini nah kalian ad apa tambahkan yang namanya audio output capture ya cuy ya audio output capture nah kalian tambahkan ini nah selanjutnya cuy ya supaya musik kalian terdengar di apa penonton ya cuy secara menambahkan susu kalian bisa bebas pilih musik ini cara saya ini cara yang digunakan saya cuy ya kalian punya cara sendiri sih ya silahkan saya gini cuy kalian bebas pilih musik nah contoh seperti ini cuy ya ini yang noko berik aja cuy ya ini contoh satu ya cuy ya nah kalian setting volumenya cuy ya ini biasa saya gunain yang biasanya nyaman penonton yang dengar yang seperempat nih cuy ya nah segini cuy kira-kira ya nah seperti itu kan ini ada udah muncul nih cuy ya audio output capture nya nah itu secara otomatis akan terdengar oleh penonton kalian ya sewaktu kalian live streaming ya cuy ya tuh simpel banget cuy sebenarnya simpel banget cuy jadi kalian terserah nih gunain mau musik apa mau ganti musik apa terserah cuy simpel banget sebenarnya ini live streaming kayak gini cuy a few moments later kalau untuk pembahasan tentang cara mirroring nya kemarin saya udah upload videonya cuy ya jadi urutan ya cuy ya nanti kalian paham itu ada di ending video ini cuy ya kalian klik kalau yang belum tahu cara mirroring nya kayak gimana nah ini kan belum mirroring ini ke platform HP ya cuy ya soalnya nih saya streaming nya juga di platform HP Android cuy game game mobile ya cuy ya jadi itu ada di end screen kalian tinggal klik tonton sampai selesai nanti biar kalian paham ya cuy ya begitu cuy ya nah cuy ya mungkin cukup sekian video tutorial cara live streaming di Facebook atau YouTube ya cuy ya Facebook gaming atau YouTube game itu sama saja cuy menggunakan platform OBS ya cuy ya jadi jika kalian ada kata-kata atau ada apa tips atau apa namanya step yang belum kalian paham silahkan komentar di bawah cuy ya supaya nanti saya bahas lagi di videonya cuy di video selanjutnya kalian komentar saja jangan malu-malu dan video ini juga bermanfaat jangan lupa klik subscribe like share ya cuy ya kepada teman kalian ya yang belum tahu tentang cara live stream nya ini jaga kesehatan selalu di rumah salam dari muskatas selamat menikmati selamat menikmati